Tim Baktun, sulit sekali untuk mengalahkan Fir sekarang. Karena dia selalu berhasil lepas dari kita. Karena dia punya beragam pakaian. Untuk berbagai keadaan pertarungan, dia tinggal memberikan perintah. Tapi jika kita rusak suaranya, dia tidak akan bisa memberikan perintah, Tim Baktun. Tapi bos, bagaimana caranya, bos? Di sini, aku punya alat penahan kerongkongan. Dia akan terbang dan masuk ke dalam mulut Fir. Kemudian dia tidak akan bisa memberikan perintah. Bagus, bukan? Dan dia akan menjadi robot biasa saja. Setelah itu, Magneto milikku akan datang untuk menghancurkan Fir. Ya, ya, ya. Bagaimana? Coba aku lihat cara kerjanya, bos. Wow, bos. Luar biasa. Luar biasa. Benda ini sudah menyangkut dalam kerongkonganmu. Bos, ya. Aku mengerti. Kau ingin aku membutuhkanmu dengan cara seperti ini, kan? Agar robot lebah itu bisa keluar. Ya, baiklah, bos. Bentar, ya. Ini... Wow, sudah keluar, bos. Alat penahan kerongkongan sudah keluar. Kau memukulku, kemudian kau menginjaku. Sekarang Mad Max sangat marah. Sangat marah! Bos, apa yang kau lakukan? Apa yang tidak menjalankan perintahmu? Tolong! Fir, aku buatkan kue untukmu. Makanlah ini dan pergilah bermain. Bagikan juga pada Imli, ya. Terima kasih, kakek. Kau sayang sekali pada aku. Andai saja kakek sayang pada aku seperti itu juga. Dia membuatkan kue untukmu dan untukku. Ini untukmu, Julbul. Oh, terima kasih, kakek. Kau sangat sayang pada kami semua. Kau kakek terbaik di dunia. Hai, Imli. Hai. Ini, kakek membuatkan kue untukmu. Iya. Ayo, kita pergi ke taman dan makan di sana. Kenapa, Fir? Fir, mungkin makanannya tersangkut di kerongkongan. Kerongkongan Fir sudah tersangkut. Sekarang dia akan menjadi seperti robot biasa saja. Bosku memang jenius. Magneto, cepat datang. Dia adalah robotnya Mad Max. Fir, lari! Kakek! Terima kasih telah menonton! Aku tidak bisa berikan perintah untuk keluarkan alatku. Sekarang bagaimana? Aku harus bertarung seperti robot biasa. Terima kasih, robot anak. Ini bukan karena kue itu. Ini pasti sudah direncanakan oleh Mad Max. Pertama, dia merusak kerongkongan Fir. Agar dia tidak bisa berikan perintah pada alatnya. Setelah itu, dia mendatangkan robot ini. Sekarang kita harus bagaimana, kakek? Begini, salah satu alat pembersih kerongkongan akan diberikan padanya. Dia akan pulih kembali. Bagaimana Fir bisa melompat jauh seperti itu? Tidak mungkin bagi seorang anak kecil bisa melompat sejauh itu. Ayah, aku kan selalu bilang pada ayah kalau Fir adalah robot. Dia punya kekuatan. Dia adalah robot anak. Tapi tidak ada yang mau mendengarkan aku. Sekarang ayah lihat sendiri, kan? Fir, aku akan memberikan tendanganku padanya. Maaf. Maaf. Hebat 4, Hebat. Hebat 4, Hebat. Fir, berusahalah menjauh dari medan magnet ini. Kakek, aku punya ide. Kakek, berikan chip itu padaku. Tidak, kau tidak boleh ambil risiko. Mungkin dia akan menyerangmu juga dengan tembakan laser. Kakek, aku mempunyai ide. Fir, aku memang jenius. Super duper jenius. Sekarang kau tidak akan bisa berbuat apa-apa. Fir, tolong aku. Kakek memberikan ini, Fir Suaramu akan kembali lagi Terima kasih, Imli Baju robot anak gunakan Baju robot anak digunakan Ha? Fir adalah robot anak? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih bos! Tidak! 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 Tidak Fir, aku akan ambil fotomu. Aku juru foto profesional. Kemana dia pergi? Sebelumnya dia akan ada di sini. Tersenyumlah. Sekarang kalian akan lupa pada semua yang kalian lihat di sini. Kenapa kita berdiri di samping Fir seperti ini? Kita akan ambil foto bersama, Paman. Oh, sekarang aku sedang sibuk. Mungkin lain waktu. Foto? Kau mau berfoto dengan ayahku? Tidak akan. Apa yang ku lewatkan? Banyak hal yang sudah kau lewatkan. Aku akan ceritakan padamu. Tolong turunkan aku dari sini. Fir, jentuh. Tolong. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih.